Alhamdulillah Di waktu yang sama, Bupati Sukabumi juga melakukan solat subuh berjamaah bersama warga di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Sekretaris Daerah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak. Langkah ini merupakan bagian dari ihtiar pemerintah kebupaten yang bersumber dari nilai-nilai keislaman di Sukabumi. Titik tumbuhnya pada kinerja aparat dan dukungan dari semua pihak untuk menghidupkan kembali sosial keagamaan dan adat budaya di Sukabumi. Kembali kelembagaan timnya dibentuk, kami sekarang sedang melakukan monitoring. Kemudian hari ini saya ditugaskan di sini di Sasa Sagaran, Kecamatan Kebun Perges, kemudian Pak Bupati di Sukamantri, Sisaat, dan Sekretaris Daerah di Karang Tengah, Cibadak. Nanti akan terus melakukan monitoring. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan nih, masjid-masjid kita tambah mamur lah. Minimal di salat subuhnya bisa lebih banyak lagi yang berjamah di masjid dan insya Allah nambah-nambah keberkahan bagi masyarakat kebupaten Sukabumi. Alhamdulillah, jadi dengan adanya kekunjungan Pak Wabukes ini jadi sebuah motivasi bagi masyarakat yang sebetulnya kegiatan salat subuh berjamaah di masjid Al-Fatah ini sebetulnya sudah berjalan sekian lama dan memang cukup bagus antusias masyarakat juga. Tapi dengan kedatangan Pak Wabukes ini mudah-mudahan bisa menambah spirit masyarakat untuk senantiasa memelihara kebijakan yang baik ini. Selain gerakan salat subuh berjamaah, Kabupaten Sukabumi juga tengah mengoptimalkan pengelolaan infak dan sedekah. Caranya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sukabumi No. 35 tahun 2016 tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berbasis masyarakat. Setiap kunjungan ke masjid, seluruh pejabat dan aparat di Kabupaten Sukabumi terus menggencarkan upaya sosialisasi perbub tersebut.